Sebanyak 15 juta lebih data Tokopedia diduga bocor. Bahkan, kini muncul lebih dari 91 juta data Tokopedia dijual di dark web. Data termasuk nama pengguna, email, dan hash password. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah memang tidak ada keamanan terhadap data tersebut? Kali ini, Skilas JT akan mengulas kronologi dan apa yang harus Citellovers lakukan untuk mengamankan kembali akun Tokopedia. Berikut informasinya. Dalam beberapa hari ini, media menyoroti data Tokopedia yang bocor. Kronologi informasi ini bermula dari akun Twitter at Under the Bridge mengetweet bahwa data Tokopedia telah bocor sejak bulan Maret 2020. Bahkan, ia juga menyematkan screenshot data seperti nama, email, dan hash password. Akun Under the Bridge ini mengetweet sejak tanggal 2 Mei 2020. Mulailah banyak media yang memberitakan kebocoran data Tokopedia. Dikutip dari Kompas Tekno, pihak Tokopedia melalui Nuraini Rozak, VP of Corporate Communication Tokopedia, membenarkan terkait isu yang beredar, bahwa memang ada upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Selain itu, pihak Tokopedia berupaya mengamankan untuk tidak ada kebocoran data terhadap transaksi maupun data pembayaran. Tokopedia juga telah menerapkan keamanan berlapis dengan menggunakan OTP, serta menganjurkan pengguna Tokopedia untuk mengganti password secara berkala. Kronologi selanjutnya, beredar broadcast message yang minta pengguna Tokopedia untuk segera mengganti password akunnya. 3 Mei 2020, akun Twitter yang sama, at Under the Bridge, mengetweet update kebocoran data menjadi 91 juta data, diduga dijual untuk 5 ribu dolar Amerika atau sekitar 74 juta rupiah di dark web. Bahkan, di akhir tweetnya, pemilik akun ini juga menyarankan pengguna untuk segera mengganti password akun Tokopedia-nya. Mengapa demikian? Pembocoran data seperti ini sangatlah riskan. Selain itu, data bisa digunakan untuk penyalahgunaan yang kita tidak inginkan. Beberapa komentar seperti tweet dari Ad Pandu SW mention Tokopedia care untuk segera bertindak. Kemudian Ad Dekotama membalas dengan keterangan Data Aktif User Bulanan Tokopedia yang mencapai 90 juta pengguna. Lalu, dengan insiden kebocoran data ini, apa yang harus JT Lovers lakukan? Pertama, untuk kamu pengguna Tokopedia, kamu perlu mengganti password Tokopedia secara berkala. Untuk mengecek apakah data kamu termasuk data yang bocor, kamu bisa menggunakan layanan situs HaveIBeanPin. Kamu cukup buka alamat situs HaveIBeanPin.com dan memasukkan email kamu. Situs ini bisa mengidentifikasi apakah alamat email yang digunakan untuk akun layanan online pernah terekspos oleh insiden kebocoran data atau tidak. Situs HaveIBeanPin sudah menyertakan informasi kasus kebocoran data Tokopedia dengan jumlah alamat email terdampak yang ditaksir mencapai 12 juta. Kamu bisa mencobanya, JT Lovers? Nah, bagaimana? Pastikan kamu mengganti password secara berkala ya. Nantikan terus sekilas JT selanjutnya. Dukung channel JT Indonesia dengan subscribe dan like video ini, karena JT akan jadikan harimu lebih baik. Terima kasih telah menonton!